Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Toyota Surya Indah Motor yang terdekat di Kota Kudus, Jawa Tengah Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan update harga terbaru Toyota Fortuner di bulan Juni ini Kebetulan di Toyota Surya Indah Motor Kudus ini, Toyota Fortuner 2.8 GR Spot itu tersedia ya, warna putih dan warna hitam, ready stock Jadi bagi anda yang pengen membeli Toyota Fortuner ini, kalian bisa datang langsung di dealer ini Nah, kita langsung saja untuk mengupdate harga terbaru Toyota Fortuner di bulan Juni ini Kita mulai dari tipe yang paling rendah, yaitu Toyota Fortuner 2.4 GR Manual, harganya 570 juta rupiah Kemudian untuk Fortuner 2.4 GR Matic, harganya 589 juta rupiah Kemudian untuk Fortuner 2.8 VR Z, 4x2 Matic, harganya 628 juta rupiah Dan inilah Toyota Fortuner 2.8 4x2 GR Spot, itu harganya 647 juta rupiah Nah, harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah Untuk program diskon, tentu saja saya sampaikan langsung atau kalian bisa menghubungi langsung nomor yang saya cantumkan di layar video ini Nah, sekarang kita mulai saja ya untuk mengetahui spesifikasi dari Toyota Fortuner 2.8 GR Spot ini Kita simak review dari Toyota Fortuner 2.8 GR Spot Sekarang kita memulai untuk mereview unit yang ada di depan saya ini Nah, tampilan dari Toyota Fortuner bagian depan 2.8 GR Spot ini adalah seperti ini Sangat gagah sekali dan sangat sporty Dan seperti biasa, kita mulai dari headlampnya Untuk headlampnya sendiri, ini desainnya ini sangat sipit Seperti mobil-mobil modern sekarang ini yang mengutamakan desain yang sipit Yang memberikan kesan yang lebih sporty untuk Toyota Fortuner Teknologi dari headlamp dari Toyota Fortuner ini Sudah menggunakan teknologi BI Beam Jadi, lampu jauh dan lampu dekatnya ini menjadi satu Kemudian di sini ada DRL dan lampunya sudah LED proyektor Kemudian kita ke bagian bawah dari Toyota Fortuner Untuk lampu fake lampnya sendiri, ini sudah LED juga Dan di bawah di sini sudah ada lampu senya yang berbentuk sequential lightning lamp Di bagian pemper depan juga dilengkapi dengan body kit Tentu ini akan menambahkan kesan yang lebih gagah dan lebih sporty untuk Toyota Fortuner Kemudian untuk sensor, juga terdapat sensor yaitu di bagian depan di sini Satu buah sensor dan di bagian samping kiri juga terdapat satu buah sensor Nah, di bagian depan ada sensor Tentu saja di bagian belakang juga ada sensornya Nah, kemudian ini adalah desain grail dari Toyota Fortuner Di sini ada kombinasi warna black glossy dan warna chrome di bagian desain grailnya Dan di bagian lampu juga terdapat karnis berwarna chrome yang mengelilingi lampu headlampnya Ini memberikan kesan yang lebih sporty dan lebih elkan untuk Toyota Fortuner ini Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Fortuner 2.8 GR Sport ini Kita ke bagian kuncinya dulu ya Di sini ada tiga tombol yaitu tombol untuk mengunci, membuka dan ada tombol untuk power backdoor-nya Atau untuk membuka dan menutup pintu bagian belakang dari Toyota Fortuner Nah, kita bisa fungsikan untuk mengunci ini juga berfungsi untuk melipat sepion dari Toyota Fortuner Kita praktekan sekarang ya Kita tekan tombol kunci di sini atau tombol mengunci Maka secara otomatis lampu kaca sepion akan melipat secara otomatis Dan untuk membukanya tidak bisa menggunakan remote ini ya Kita coba pencet tombol membukanya dan lampu sepion juga tidak membuka Jadi ini untuk sepionnya ini membuka secara otomatis bila kita nyalakan mesinnya Maka sepion akan membuka lipatnya secara otomatis Nah, kita ke bagian bannya sekarang Untuk bannya sendiri ini menggunakan ring 18 dengan profil bannya ukurannya 265 per 60 Kemudian untuk tipe peleknya ini menggunakan one tone yaitu berwarna hitam Glossy Dan kemudian untuk rem depannya juga dilengkapi dengan rem cakram tentunya Kemudian di atas ban ini terdapat overfinder Di sini jelas ini menunjukkan sebuah SUV Kemudian kita ke bagian dari sepionnya Untuk sepionnya sendiri sudah menggunakan teknologi auto-folding Seperti yang saya jelaskan di awal tadi untuk pengoperasian dari auto-folding dari sepionnya Kemudian di bagian sepion ini juga terdapat kamera 360 dan juga terdapat lampu welcome light Jadi pada saat kita parkir di dalam gelap Kita bisa nyalakan dengan tombol kunci remote membuka ini Maka secara otomatis lampunya akan menyala dan kita tahu posisi mobil kita di mana Nah untuk lampu sepionnya juga ini sudah dilengkapi dengan lampu Lampu shen di sini Kemudian untuk pembelian Toyota Fortuner ini juga dilengkapi dengan talang air Ini asli bawaan pabrik dengan emblem atau tulisan GR di situ Kemudian juga ada roof rail Ini merupakan ciri khas dari sebuah SUV Dan kemudian untuk akses ke dalam mobilnya di sini ada tombol smart entry Jadi tombolnya ada di handle di sini kita hanya tinggal pencet tombol ini Akan mengunci dan membuka secara otomatis Nah kemudian di bagian bawah di sini ada stiker GR yang berwarna hitam Dan di sini ada footstep Ini memberikan kemudahan kita agar kita bisa lebih mudah untuk naik ke dalam mobilnya Nah kita menginjak ke bagian atas Di sini ada garnish chrome yang memanjang dari bagian depan jendela kacanya Ke bagian belakang dari Toyota Fortuner ini Sampai belakang melingkar ya di sini Nah kemudian kita ke bagian belakang Untuk bannya di sini rem untuk roda bagian belakang juga sudah menggunakan cakram Jadi remnya sudah double cakram Sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Fortuner ini Kita lihat dari bagian atasnya Untuk antenanya sudah model terbaru menggunakan subfin antena Kemudian juga ada rear spoiler atau spoiler belakang Dilengkapi dengan Hecmon stock lamp Ada lampunya di sini Kemudian di bagian belakang di sini juga ada defogger atau memanas kaca belakang Dan dilengkapi dengan rear wiper atau wiper bagian belakang Kemudian untuk lampu bagian belakangnya sendiri sudah full LED Lampu utama lampu sennya tetapi ini lampu sennya sudah LED juga Tapi untuk lampu remnya ini masih menggunakan bohlam Nah di sini ada garnish berwarna hitam krom Di sini ada tulisan Fortuner yang besar di bagian backdoornya Kemudian untuk teknologi parkirnya selain kamera 360 di sini juga ada kamera mundur ya Kemudian untuk sensor parkirnya di sini ada 4 buah titik sensor Yaitu di bagian samping sini di bagian tengah 2 dan di bagian pojok kanan 1 Jadi di belakang terdapat 4 buah titik sensor parkir Kemudian di bagian bempernya juga bagian belakang di sini ada body kit Yang memberikan kesan gagah untuk Toyota Fortuner 2.8 ini Dan ada bemper guard berwarna hitam glossy di sini Di tengah ada tulisan GR Spot Tentu saja ini memberikan kesan yang lebih mewah dari Toyota Fortuner Nah untuk pintu belakang Ini bisa kita buka dengan menggunakan power backdoor Atau bisa gunakan kunci di sini Kita bisa pencet tombol ini Kita coba lagi Maka akan membuka secara otomatis karena sudah dilengkapi dengan electric power backdoor Nah kita juga bisa menutup dengan menggunakan kunci di sini kunci remote nya Nah seperti ini pengoperasiannya Kita juga bisa untuk membuka dengan menggunakan kick sensor yang ada di bagian bawah dari bagian belakang pintu dari mobil ini Jadi cara membuka ada pintu bagian belakangnya bisa menggunakan remote Menggunakan kaki Dan tentu saja menggunakan tombol yang ada di bagian interior dari Toyota Fortuner 2.8 GR Spot Sekarang kita ke bagian door trim dari Toyota Fortuner Untuk door trimnya sendiri ini bahannya Tentu saja masih menggunakan bahan plastik Tapi di sini ada garnish berwarna chrome Dan kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya ini sudah dilengkapi dengan bahan chrome Dan juga di sini ada material soft touch di bagian door trimnya Dan juga di armrest nya juga dilapis dengan lapisan kulit sintetis Dan di sini dengan jahitan asli Ini tentu saja memberikan penyamanan pada saat kita bersandar ke armrest nya Nah di sini ada beberapa tombol untuk tombol pengaturan kaca spion secara elektrik Dan ini adalah tombol untuk retractable mirror nya Kemudian untuk membuka kaca jendelanya Ini sudah auto semua ya Baik driver maupun semua penumpang Nah kemudian di bagian bawah di sini ada cup holder dan ada satu buah speaker Nah kita bisa lihat di sini ada untuk for step nya Dan di sini ada tulisan CR dan ini bahannya adalah bahan chrome Kemudian untuk teknologi dari jog nya Atau jog bagian driver nya ini sudah elektrik Baik sliding, reclining maupun height adjuster nya Jadi kita bisa operasikan secara elektrik Untuk bahan dari jog nya ini kulit sintetis dengan jahitan asli Nah kemudian di sini untuk membuka tanggi BBM nya Dan di sini untuk membuka cup mesin nya Di sini ada beberapa tombol Yaitu tombol untuk mematikan dan menghidupkan power backdoor nya Ini tombol sensor parkir nya Dan di sini kita bisa operasikan untuk tombol membuka power backdoor nya Kemudian untuk teknologi menghidupkan dan mematikan mesin nya Sudah dilengkapi dengan engine start stop button Sekarang kita ke bagian interior dari Toyota Fortuner GR Sport 2.8 Kita bisa lihat untuk setir nya sendiri Ini sudah dilapisi dengan lapisan kulit sintetis Dan di sini juga ada ornamen panel kayu berwarna hitam Ini memberikan kesan yang lebih elke dan sporty untuk Toyota Fortuner Kemudian untuk jumlah airbag nya Di sini ada 3 airbag yang terletak di bagian setir Di bagian penumpang bagian samping ada di airbag bagian kaki bagian driver Di sini ada emblem GR Dan di sini ada beberapa tombol untuk pengoperasian audionya Dan di sini juga untuk tombol MID nya Pengoperasian MID Dan di bagian setir juga ada tombol padel shift Di sini untuk mengurangi gigi nya dan di sini untuk menambah gigi nya Untuk teknologi dari headlamp nya sendiri sudah menggunakan teknologi auto Yaitu pada saat gelap maka lampu akan menyelesar otomatis Dan pada saat terang akan mati secara otomatis Dan di sini ada desain untuk tachometer nya Dan di tengah di sini ada MID nya Kemudian untuk audionya sendiri Ini sudah menggunakan layar audio 9 inch Dan di sini sudah lengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto Kemudian untuk AC nya Di sini juga menggunakan AC dual zone Jadi untuk AC bagian belakang dan bagian depan Bisa kita atur tingkat kedinginan dan tingkat kepanasannya Atau suhunya bisa kita atur secara berbeda Di bagian depan dan di bagian belakang Tentu saja ini menggunakan teknologi auto climate control Nah di sini juga ada Untuk wireless charger Di bagian bawah sini Dan di sini ada tempat Untuk cup holder nya dua buah Kemudian untuk teknologi dari transmisi nya Di sini menggunakan transmisi metik Di sini Kita bisa operasikan secara Manual juga Yaitu menggunakan transmisi yang di sini Paddle nya atau handle nya Dan juga bisa kita operasikan dengan menggunakan paddle Untuk teknologi berkendaranya Di sini kita bisa lihat Ada echo driving Normal mode dan ada spot mode Nah di sini ada tombol traction control Atau vehicle stability control nya Nah untuk konsol box nya sendiri Ini masih sudah menggunakan Konsol box yang dilapisi dengan material kulit sintetis Dengan jahitan aslinya Nah untuk kaca spion nya Ini sudah menggunakan elektrik ya Kita bisa lihat di sini Kemudian untuk teknologi dari Lampu bacanya Sudah menggunakan LED Dan di sini ada tempat untuk kaca mata Nah untuk penumpang bagian belakang Di sini jangan kecewa Karena dilengkapi dengan RSE Atau rear seat entertainment Jadi selama perjalanan Tidak akan bosan Karena ada entertainment nya Dengan layar yang cukup besar Di bagian belakang Nah di sini untuk lampu kabin nya Juga sudah menggunakan LED Nah di sini untuk pengaturan AC nya Yang sudah seperti saya bilang tadi AC nya itu sudah menggunakan AC dual zone Jadi suhu di belakang dan di depan Bisa kita atur Secara berbeda Terima kasih telah menonton